Sebekan jadi buron, komplotan perampok kresi divisi spesialis rumah mewah satu persatu di Gelandang Kemapol Restadepok. Kelompok perampok pimpinan RS alias Ramlan Butar-Butar ini dikenal sadis dan cukup licin, menghindar dari kejaran petugas. Ramlan dibekuk di Pondok Gede Bekasi, sedangkan anak buahnya JS alias Johnny Sitorus, PH alias Sihombing, JS alias Ridwan dan seorang penadah DY alias Buyung di tempat terpisah. Tempat seorang lagi berinisial A masih diburu. Sedara senjata, ponsel, mata uang asing, tali plastik rahasia, sebuah mobil minibus, dan dua nomor polisi palsu disita polisi. Kelompok ini terbukti cukup terorganisir. Namun Ramlan, Kapten Perampok, mengaku tidak membuat perencanaan khusus, tetapi hanya memanfaatkan kelengahan mangsanya. Saya melakukan seperti ini. Empat kali, itu yang pembel itu memang tidak jadi sikap atau bagaimana, Pak? Tidak, 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 tidak. Itu manjung, saya tetap kekinan, Pak. Nah, seperti abang. Awal juga. Bagarnya aku buka, rumahnya aku buka. Tapi memang sudah mengincar atau tidak? Tidak. Para pelaku mengincar perhiasan, uang tunai, dan barang-barang berhargaan milik korban. Wabok ini, tahun 2012, sempat di Bekuk Polda Metro Jaya. Dua tahun kemudian, kembali beraksi sebanyak enam kali. Meliputi kawasan Cimanggis, Sawangan Depok, Cikaran Bekasi, dan Kota Bogor. Hasil curiannya pun sudah ada penadahnya. Itu uangnya buat apa? Hasilnya berapa? Cuma 700 ribu. Dijual 700 ribu di jual kemana? Dijual semua cuma 4.500.000 bagi 7.000.000. Dijualnya kemana? 10 juta, Pak. Sudah nyampe. Yang bilang 10 juta. Dijualnya kemana, Pak? Ke orang atau ke Tepuk? Ke orang. Ke orang. Jadi, dia ini... Selat Tegus 2015, Kandara Pemantau Kamalan Gria Telaga Permai merekam gerak-gerik mobil minibus berwarna perak, berpelat nomor B-1332-SCG. Usai beraksi, para pelaku tancap gas keluar perumahan dengan tergesa-gesa. Uniknya, identitas komplotan ini terungkap berkat kesaksian korban yang menyebutkan salah satu dari lima perampok berjalan pincang. Diperkuat lagi, ciri khas kelompok ramlan selalu menggunakan tali plastik atau tali rafiah. Polisi penjelas selaku dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan KWAP dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara. Sekian laporan dari KASNA dari Depok, Jawa Warat.